Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya Bagus Baraja, pemilik channel Bagus Baraja, ingin mengajak anda semuanya Untuk bergabung di acara Atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction Selama 1 Tahun Ya, selama 1 Tahun Ngupas tentang rahasia keajaiban doa Tentunya dengan keilmuan Law of Attraction Atau hukum tarik menarik Kemudian di program tersebut, anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video Narasi penjelasan tentang Law of Attraction Kemudian kamu juga bisa Mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar Menjadi mahnat uang ataupun menjadi mahnat cinta Dan disana juga anda akan Mendapatkan bimbingan khusus dari saya Untuk mendapatkan Edukasi-edukasi atau menjawab Semua pertanyaan permasalahan anda Segera ambil kesempatan emas ini Dan segera daftarkan diri anda Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya Semua sudah saya cantumkan di deskripsi Sampai jumpa di program yang saya adakan Saya Bagus Baraja, Al-Fakir, Radhaif, Ilallah Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Baik teman-teman semuanya Sebelum kita mulai Saya ucapkan banyak terima kasih Buat kalian yang selalu antusias Menonton video yang saya upload Setiap harinya di jam 7 malam Karena antusias kamu Untuk menonton atau menunggu uploadan terbaru dari saya Saya pun antusias untuk memberikan materi-materi yang dahsyat untuk anda Yang jelas isinya semuanya tentang manfaat Tentang bagaimana caranya agar bisa hidup kita berubah jauh lebih baik lagi Jadi belajarnya santai aja ya Insyaallah Selalu ada materi setiap hari dan doakan Saya juga selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anda semua Yang pertama buat kalian yang ingin serius belajar tentang hukum tarik-menarik Atau rahasia kajaban doa Atau apapun istilahnya Yang penting bagaimana kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan Tentunya ada ilmunya Dan saya mengajak kamu semuanya untuk bergabung di program puncak saya Yaitu private school Yang saya adakan durasinya selama setahun Kemudian yang kamu dapatkan adalah video-video materi tentang rahasia kajaban doa Atau tentang hukum tarik-menarik itu Kemudian yang pasti kamu mendapatkan audio program ulang bawah sadar Dan spesialnya ini Kamu mendapatkan bimbingan dari saya secara online dengan pertemuan terjadwal Untuk informasi lebih jelasnya kamu bisa langsung cek di deskripsi Atau langsung WA ke nomor saya 0858-499-6027 Baik kita masuk pada materi kali ini Atau saya ingin bahas satu hal yang pasti-pasti-pasti menarik Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya Ada lima hal untuk membuka pintu rejeki Ini atau seluruh video saya ini tidak hanya bicara tentang teori Tetapi berbicara juga tentang bagaimana mempraktekannya Jadi tidak hanya teori ya Kalau sudah menonton video saya buruan dipraktekan Kenapa kok harus dipraktekan? Kamu bisa cek di kolom komennya banyak banget itu kolom komen Dan mereka tercerahkan disana Mereka Alhamdulillah ada beberapa hal yang Sudah terselesaikan dari masalah-masalah hidupnya Ini bicara tentang praktek Jadi kamu kalau misalkan punya segudang sekalipun teori Tetapi tidak praktek ya semuanya akan menjadi 0 Action teman-teman Kalau saat action tetapi kamu tidak menemukan keberhasilannya Berarti actionnya kurang maksimal Maksimal yang saya maksud adalah kurang repetisinya Kurang repetisinya Bukan berarti kamu gak sungguh-sungguh Enggak Jadi perlu diulang-ulang Repetisi itu adalah bagian terkuatnya dari setiap kamu melakukan apapun Apapun Uang isok talaran sukukulino kan seperti itu Orang bisa itu karena dia biasa melakukan Biasa-biasa-biasa istiqomah Gitu ya Lanjut pada materi yaitu 5 hal pembuka jalan rezeki Atau anggap saja 5 cara Agar kamu bisa menjadi magnet uang Yang pertama adalah takwa Takwa itu Mengandung beberapa hal Mantap toh kalimatnya toh Takwa Artinya adalah Kamu melakukan sesuatu yang memang sudah disarankan di dalam keilmuannya Yang berhubungan dengan nilai ketuhanan Contoh syukur Itu masuk kepada poin pertama yaitu takwa Kemudian berpikir yang baik Mendoakan yang baik Mengucap atau mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik Dan hatimu self-talkmu juga harus baik Jadi komponen yang saya sebutkan tadi Intinya adalah baik Karena kalau bicara takwa Kita digiring untuk menjadi orang baik kan seperti itu Yang menjadi peran penting adalah Sebelum 5 hal ini Yaitu niatnya dulu Kamu niatnya arahnya kemana Kalau niatmu menjadi magnet uang Jelas Ini bisa kamu praktekan Ya Ini bisa kamu praktekan Artinya Niat itu penting Kalau cuma kamu melakukan 5 hal ini Tetapi Tidak punya niatan atau tidak punya tujuan Ya Ya ada nilainya Nilai positifnya dari Allah pasti ada Tetapi Tidak menjadi sebuah penguat untuk bisa mendapatkan satu hal yang kamu inginkan Jadi niat atau tujuan itu penting ya Takwa tadi yang saya katakan itu Banyakin syukur Banyakin syukur Praktek Terus Banyakin syukur Buat kamu yang hari ini yang ngerasa sulit Tidak bisa bersyukur Maksud saya Karena kamu punya masalah Ayo deh Pikirannya disisihkan dulu Disisihkan dulu Permasalahannya Kamu perlu komunikasi secara spiritual Secara Secara Apa ya Secara pribadi sama Allah Gitu loh Dengan cara kamu bertakwa Bertakwa ada beberapa komponen tadi yang saya sampaikan Kamu harus melakukan itu Sekali lagi saya ulangi sebelum masuk ke poin kedua Yaitu bersyukur Itu bentuk takwa kita Kemudian Berdoa lah yang baik Berdoa yang baik itu dimulai dari Ngucap yang baik Batin yang baik Gitu loh Mendoakan orang lain itu baik Hilangkan kebencian dan lain-lain Karena kan masuk ke dalam ini nih Masuk ke dalam komponen takwa ini Kemudian ngucap yang baik Tadi saya katakan dalam bentuk afirmasi Ya afirmasinya apa Kemudian self talk Batinnya juga harus baik Ya Kemudian mendoakan orang baik lah Ya intinya Berbuat baik Dan berpikir sesuatu yang baik Itu kamu sudah melakukan takwa Versi magnet uang Ya Kalau di luar itu Yang ibadah maktoh Yang ibadah-ibadah yang pasti Itu kembali kepadalah Keyakinan anda masing-masing Gitu ya Yang pertama adalah takwa Kemudian yang kedua adalah Berbakti kepada orang tua Saya paling seneng Kalau sudah bahas ini Saya paling seneng Kalau sudah membahas ini Buat kamu yang hari ini Ngerasa Ngerasa bahwa Kondisi keuanganmu Semakin hari semakin sulit Coba deh Saya tidak dalam konteks menegur Karena saya tidak punya kapasitas Di sana Untuk menegur anda Saya tidak punya kapasitas Sekali lagi Coba dicek Seberapa baik hubunganmu Dengan orang tuamu Hati-hati Hati-hati ya Karena bagaimanapun Orang tua Wabil khusus ibu Itu adalah Seseorang Yang sangat Wajib Untuk kita hormati Bahkan pantas Kita cium kakinya Orang tua Apa sih hubungannya Mahnet uang Dengan orang tua Gus Begini hubungannya Bukan dengan Mahnet uang Tetapi hubungannya Dengan doa Kalau kamu punya Hajat Kamu mengabaikan Ibumu Sulit Dan bahkan ini Bisa dijadikan Jalan pintas Kalau kamu punya Hajat sesuatu Yang menurut kamu Kamu berdoa saja Seakan-akan Kamu merasa Doa saya Sulit untuk Dikabulkan Coba Gunakan orang Yang menurut kamu Punya otoritas Yang nomor satu Yang punya otoritas Adalah Ibumu Ya ayah juga Kalau ibu sudah Tidak ada Datangi ayahnya Kalau dua-duanya Tidak ada Makamnya ada Itu perkara Pindah alam saja Sebenarnya ya Perkara pindah alam saja Bagaimanapun Ruhnya melihat kamu Ruhnya Ruh orang tuamu Itu melihat kamu Sebenarnya Tinggal bagaimana Kamu Mendoakan Mereka Ini khusus Buat teman-teman Yang orang tuanya Masih ada Itu keramat Buat saya Bahasa kampung saya Orang tua Kalau masih ada Itu jimat Kalau kamu ingin Mencari keistimewaan Maka jaga Ibumu Khususnya hatinya Dijaga Jangan sampai dia Hatinya sampai tergores Dan lain-lainnya Kalau saya punya hajat Saya sadar diri Saya banyak dosa Saya datangi orang tua saya Saya rayu Entah saya kasih sesuatu Yang membuat dia bisa tersenyum Habis itu saya bisikin Bu Angkat tangannya dong Bermunajat sama Allah Nih hajatku ini Bahkan sesuatu yang menurut Fikiran saya tidak masuk akal Saya bermunajat Agar Allah Mengabulkan saya Melalui doa Ibu saya Karena bagi Bagi saya Seorang anak Bagaimanapun Ibu itu tak tergantikan Jadi teman-teman Kalau misalkan punya hajat Ini jalan pintasnya nih Coba datengin Ibumu Buat dia tersenyum Jangan sampai dia terluka hatinya Ya Kalau dia sudah tersenyum Baru Minta tolong Bu Angkat tangannya Bu berdoa Ini ibu hajatku Loh kamu kok gak berdoa sendiri Beda dong Kan gitu Beda dong Kalau sudah ibu yang ketuk langit Insya Allah pintu langit akan terbuka Begitu ya Jadi datengin ibumu Hormati ibumu Jangan buat Hati ibumu terluka lah Yang kedua itu ya Intinya berbakti kepada orang tua Sebagai tambahan Di poin orang tua ini Orang tua yang kedua Yang sering saya sampaikan Yaitu adalah guru Temuin gurumu Banyak-banyak Minta doa Kemudian banyak-banyaklah berbuat Dan kemudian Buat juga dia tersenyum Buat dia bangga akan dirimu Buat dia senang akan dirimu Buat dia merasa bahwa Oh ternyata ilmuku Yang aku berikan kepada muridku Bermanfaat Gitu ya Jadi intinya Berikan kasih sayang kepada Orang tua Orang tua dohir Orang tua batin Ya Kemudian yang ketiga Setelah berbakti Yaitu jujur lahir batin Jujur lahir batin Disini Agak sedikit panjang Ini penjelasannya Adalah bagaimana Kita bisa menyelaraskan Keinginan kita Antara fikiran sadar Dengan fikiran bawah sadar Saya dulu sering mengatakan Bahwa ketika Terjadi ketidakselarasan Antara Fikiran Akal yang disini Dengan hati Maka yang Muncul adalah Sebuah kemunafikan Artinya begini Kalau misalkan Di pikiran kamu itu Ingin banget Kamu punya mobil Ingin banget Kamu punya banyak uang Tetapi Disini Kamu masih punya ketakutan Ataupun mungkin Ngerasa tidak pantas Memiliki yang kamu inginkan Gak selaras Ini mintanya apa Ini mintanya apa Sementara kita sadar bahwa Yang terkoneksi Pada alam semesta Dan pada ilahi Pada Allah Adalah hati Ini bahkan yang paling inti Yang membuat orang Gagal dalam berdoa Artinya Doanya Susah dikabulin Jadi Buatlah Jujur lahir batin Artinya Selaras Antara fikiran Dan hati Kalau antara fikiran Dan hati sudah selaras Senang dengan apa Yang dia minta Sepakat saja Jadi ngucap apa Di hatinya apa Selaras semuanya Fikirannya Hatinya juga selaras semuanya Maka respon dari alam semesta Begitu cepat Jujur lahir batin Kemudian yang keempat Yaitu berikhtiar Dengan sungguh-sungguh Usaha maksudnya Usaha Jadi Jangan nunggu mentang-mentang Kamu paham Maksimal dalam Mempraktekan Mahanet uang Oh saya udah paham banget Gus Mahanet uang Ilmunya Mahanet uang Jadi gak perlu kerja Enggak Jangan juga begitu Gitu loh Jadi harus ada Ikhtiarnya Harus ada bentuk Wujud nyatanya Gitu loh Saran saya disini Berdagang Karena berdagang itu luar biasa Secara psikologis Kamu sudah menjadi bos Kalau orang berdagang ya Apapun dagangannya Bos itu bukan bicara Pendapatannya banyak Atau sedikit Bukan Tertarjanya yang paling baik Adalah berdagang Berdagang Artinya Kalau saya bicara tentang dagang Berarti kan ada usaha Maksimalkan dalam usaha Ikhtiarnya sungguh-sungguh Ikhtiarnya sungguh-sungguh Jadi harus bisa membagi Antara doa dan usaha Ketika kamu sudah Getol dalam Doa Allah kabulkan Maka cintai Cintai profesimu Semakin kamu cinta Pada profesimu Sudah pasti kamu akan Jauh lebih bersungguh-sungguh Daripada sebelumnya Bersungguh-sungguh Mungkin kamu pernah mendengarkan Sebuah petuah Bahasa saya Mako Allah Pesan ulama Yaitu Manjadawajad Saya menulisnya disini Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka pasti dia akan dapat Apa yang dia inginkan Jadi sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Konsens saja pada usahamu Gak usah tergiur Dengan rezekinya orang lain Rezeki kita sudah tertakar Bukan kutukar ya Jadi beda ya Nah fokuslah pada bisnismu Apapun bentuknya Syukuri Nikmati Cintai Lakukan Seterusnya Nanti akan ada hikmah Akan ada perkembangan disana Karena setiap apapun yang Dilandasi dengan cinta Sudah pasti akan menghasilkan Buah yang cantik dan manis Oke itu yang keempat Yang terakhir nih Yang terakhir nih Jangan bosen nih Kalau saya ngomong beginian nih Yang terakhir Sedekah Bahkan kamu misalkan Gak punya usaha nih ya Jadi poin keempat kan Seakan miss ya Gak punya usaha Saya mau sungguh-sungguh apa Gusung orang saya gak punya bisnis Bentar Berapapun uang yang ada di kantong Kamu sisihkan 5-10% 5-10% Kalau kamu mau ekstrim Ya 50% Itu kembali kepada anda Dan kepada siapa saja Ya Kepada siapa saja Bersedekahnya Bisa pada orang tua Bisa pada guru Bisa juga pada Saudara-saudaramu Ya Saya punyanya 10 ribu mas bagus Gak apa-apa 5 ribu 5 ribu kamu cari fakir miskin Ya Udah bertaruh saja Jadi yang terakhir adalah Berbagi Karena bagi saya Anda boleh samakan prinsip kita Berbagi itu Nikmat Menjadi tidak nikmat Ketika tidak dilakukan Video sebelumnya Saya juga menjelaskan bahwa Kalau kamu tidak melakukannya Dengan alibi Gak ikhlas Ya Takut gak ikhlas Takut jadi omongan Dan lain-lain Akhirnya kamu gak berbuat Saya juga di video sebelumnya Juga menjelaskan Bagian yang sangat inti Di dalam sedekah Ya Sedekah itu Sangat-sangat-sangat Nikmat Kenapa kita tidak berani Bersedekah Karena pikiran kita Takut berkurang Karena pikiran kita Takut berkurang Padahal konsep sedekah Itu bukan berkurang Ya Nambah Nambah Dan nambah Ketika kamu sudah Berbuat saja Saya jamin hatimu Plong Saya jamin hatimu Plong Ya Ini beratnya kan Saat berbuat Tetapi saat berbuat Setelah berbuat Hati kita akan Jauh lebih tenang Jauh lebih tenang Jadi semuanya Kembali kepada Anda Saya bersingkat Dari lima Yang pertama adalah Takwa Ya Tadi saya sudah jelaskan Isi dari takwa Ada beberapa komponen Kemudian yang kedua Adalah berbakti kepada orang tua Orang tua Bisa orang tua dohir Ataupun orang tua batin Kalaupun tidak ada Tinggal ziaroh ke makam Orang tuanya Kemudian yang ketiga Yaitu jujur lahir batin Menyelaraskan antara Fikiran dan hati Yang keempat Adalah Berikhtiar Dengan sungguh-sungguh Artinya Memaksimalkan Usahanya Ya Juga jangan lupa Untuk terus berdoa Karena usaha itu Jalan karena sebab Kekuatan doa Kemudian yang lima Yang terakhir adalah Berbagi Bagaimanapun Tidak bisa kita pungkiri Bahwa keajaiban Yang paling mudah kita dapat Yaitu Karena kita bersedekah Atau kita Berbagi kepada orang lain Terima kasih Buat teman-teman Selamat praktek Praktekan Jangan henti Selalu praktekan Poin pentingnya Ada disyukur Dan lalu action 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 Lakukan setiap materi-materi Yang sudah saya jelaskan di Youtube Insya Allah akan memberikan manfaat Dan bisa meringankan Beban Hidup Anda Atau bisa meringankan Setidaknya Meringankan Atau menenangkan hati Anda Terima kasih buat semuanya Sampai ketemu di video berikutnya Saya Bagus Barajal Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton